Intro Halo guys, welcome back to my channel di Gager263 Pada video kali ini saya akan merakit antena bebas arah Part 1 atau bagian 1 Di sini saya menyediakan pipa aluminium yang juga bekas ribbon antena sebelumnya Yaitu antena jenis lama ya, atau masih saman TV analog Saya membuka daripada bekas-bekas ribbon antena yang sudah rusak Dan kali ini saya memanfaatkannya menjadi sebuah antena digital Segala arah Dan seperti sahabat lihat di genggaman saya kali ini Yaitu 4 biji atau 4 buah kapasitor Dengan ukuran 222 nanofarad 2kV Yang nanti saya akan membuatnya sebagai penguat sinyal Sekaligus penstabil sinyal Dan penyekat tegangan arus listrik Seperti itu guys ya Saya tidak tahu bagaimana menyebutnya lagi ya Karena pengetahuan saya tentang kapasitor ini minim sekali Jadi saya cuma jelaskan seperti itu Oke guys, di sini saya menyediakan beberapa buah potongan kabel Yaitu kabel RG6, satu buah dan satu buah male konektor Begitu juga ada 4 biji kapasitor dan 4 potongan kabel warna hitam merah Untuk pipa aluminium ini sendiri dengan ukuran panjang 32 cm dengan lebar 6 cm Jadi di sini saya membutuhkan 4 buah Dan di sebelah sana ada kepingan plastik berwarna putih Merupakan bekas pipa PVC 2 inch Saya potong 4 inch dan saya pepekan atau saya lepekan seperti itu Menggunakan kompor gas Oke, jadi keempat Biji Pipa aluminium ini Nanti saya akan nempel pada kepingan plastik yang berwarna putih di sebelah sana Yaitu plastik PVC Yang sudah saya buat lubang di tengah-tengah dengan ukuran pipa 20 mm Dan ada 4 lubang besar Itu tujuannya untuk keluar masuk kabel yang saya sudah sediakan di sini Yaitu kabel warna hitam dan merah Dan di bagian samping ya ada beberapa lubang yaitu 8 lubang Nanti saya akan nempel pipa aluminium ini dengan menggunakan mur baut Dan ini ada 4 buah potongan kabel Untuk ukurannya kita sesuaikan saja sesuai kebutuhannya Tidak ada ukuran yang tetap atau wajib Jadi ukurannya kita sesuaikan saja Dan ini ada 1 buah potongan kabel RG6 Yang nanti saya akan ikat pada ujung kabel Yang berwarna hitam merah ini Dimana kabel yang berwarna hitam nanti akan saya ikat di kabel RG6 Yang bagian serabutnya dan kabel yang berwarna merah nanti di bagian tembaganya ya Di kabel RG6 Dan nanti saya akan buat seperti ini ya Contoh saja ini ya Saya juga sudah menyediakan potongan pipa PVC ini Dan saya juga menyambung menggunakan soket Lalu di bagian soketnya saya bor 4 lubang Dengan tujuan nanti keluar masuk kabel yang berwarna hitam merah ini Dan ini ada lilin yaitu nanti dengan cara Kalau melemnya harus membakar dengan lighter atau korek api Saya hanya menyediakannya saja Sewaktu-waktu saya butuhkan sudah ada di sini ya Oke jadi sekarang untuk ukuran panjang pada tipa aluminium ini Atau bekas ribbon antena ini Itu panjangnya itu 32 cm dengan lebar 6 cm Kali 4 buah di sini atau 4 biji di sini Sebelum saya melanjutkan videonya Bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini Yang tentunya videonya pasti bermanfaat Buat yang membutuhkan atau yang memerlukan Oke selanjutnya saya akan mengelupas kabel yang berwarna hitam merah Dan saya langsung mengikat pada murbaut yang sudah saya sediakan di sini Yaitu di sini ada 4 pasang pipa aluminium Maka saya membutuhkan 8 biji murbaut Dengan ukuran yang sederhana ya Tidak begitu besar, tidak terlalu kecil Tetapi ukurannya memang standard Standard maksud saya Jadi kedua ujung kabel ini Saya juga ikat pada kedua murbaut ya Jadi satu nanti saya gunakan untuk kutub positif Dan satu untuk kutub negatif Seperti itu guys Jadi sebelum saya nempel ke pipa aluminiumnya Saya harus mengikat dulu kabelnya Biar ikatan nanti lebih kokoh Tidak mudah lepas atau putus Nah lalu saya masukkan mur Seperti ini Pada ujung pipa Yang sudah saya buat lubang Dan antena ini bisa dapat bekerja Segala arah ya Dari arah utara, timur, selatan, barat Itu bisa saja Tetapi juga bisa disesuaikan dengan kondisi Atau situasi Keberadaan kita itu di mana ya Kalau memang jangkauan sinyalnya Tidak mendukung Berarti antena ini juga Mungkin tidak dapat bekerja Dengan versi segala arah Tetapi kalau memang lokasinya itu sangat mendukung Atau sinyal frekuensi Daripada Stasiun pemancar TV Yang disalurkan ke tempat kita itu Memang cukup bagus Itu antena ini bisa dapat bekerja Dengan segala arah Tetapi kalau Tidak Pasti ya dapat bekerja Dengan satu atau dua arah saja Tetapi karena tempat saya ini Strategis Maka antena ini dapat Bekerja Dengan segala arah Saya letakkan saja Di Tiang penyangga antena Antena ini langsung dapat bekerja Seperti itu guys Tetapi Tidak usah dengar apa yang saya ngomong saat ini Nanti kita akan Buktikan dulu Apa benar atau tidak Baru bisa Kata-kata saya ini Bisa digunakan Seperti itu Bisa berlaku maksud saya Jadi untuk Video Yang mirip seperti ini Sebelum ini Saya sudah membuat dua video Tentang Pembuatan antena Seperti ini ya Satu saya buat Langsung video keduanya Saya melakukan review Namun dengan Mereview video tersebut juga Masih belum membuat Sahabat Paham Maka Saya ada Menerima beberapa Komentar Atau request Yang Memberikan saran ke saya Kalau membuat video Seperti ini Jangan Mempercepat Durasi videonya Biar kami langsung Nonton dan Paham Tapi kalau videonya Dipercepat Maka kami akan Gagal paham Jadi kalau Mohon ke depan Membuat Konten-konten Seperti ini Videonya Jangan Dipercepat Durasinya Maka Maka Dengan video ini Karena Pembuatan video ini Mulai dari awal Sampai selesai Itu sekitar 40 menitan Maka Untuk itu Saya Membagi video ini Menjadi Dua bagian Yaitu Part Satu Dan Part Dua Atau bagian Satu Dan bagian Dua Jadi Sahabat Bisa Menonton Video ini Sekiranya Sahabat Betul-betul Serius Mau Membuat Atau Merakit Antena Sendiri Seperti ini Nonton dulu Video Bagian Satunya Terlebih dahulu Kemudian Sambung lagi Ke video Bagian Dua Karena Disini Videonya Saya Bagi Menjadi Dua Chapter Yaitu Part Satu Dan Part Dua Karena Durasi Pada Video ini Saya Tidak Mempercepatkan Durasi Videonya Tetapi Saya Merekam Langsung Dan Saya Tidak Akan Memotong Atau Mempercepat Sehingga Kalau Memang Sahabat Benar-benar Mau Membuat Maka Harus Menonton Video Part Satu Dan Part Dua Seperti itu Guys Ya Disini Disini Saya Menggunakan Kabel Yang Berwarna Hitam Merah Ini Kabel Seperti Ini Dengan Sangat Mudah Sekali Kita Membelinya Di Toko-toko Atau Di Kedai Yang Menjual Alat Elektronik Dan Lain-lainnya Kabel Seperti Ini Memang Gampang Ditemukan Karena Kabel Ini Dengan Ketebalan 0,23 Millimeter Atau MM Dan Harganya Juga Tidak Mahal Atau Kalau Kita Punya Kabel Bekas Gunakan Saja Kabel Bekas Seperti Saya Gunakan Saat Ini Disini Yang Baru Saya Beli Itu Adalah Murbaut Sama Dengan Lem EPUB EWC Ini Saya Baru Beli Tapi Yang Lainnya Saya Masih Menggunakan Barang-barang Bekas Kecuali Isolasi Tab Yang Anda Lihat Di Depan Sini Ini Memang Baru Saya Beli Selang Pembalut Kabel Ini Sudah Lama Jadi Bisa Dikatakan Barang Bekas Dan Kenapa Saya Menggunakan Kabel Yang Berwarna Hitam Dan Merah Ini Memudahkan Untuk Kita Mengenal Dimana Kutub Positif Dan Dimana Kutub Negatif Seperti Saya Katakan Tadi Kabel Yang Berwarna Hitam Ini Nanti Diikat Daripada Pipa Almonium Ini Menuju Langsung Ke Kabel RG6 Yang Bagian Serabut Sedangkan Kabel Yang Berwarna Merah Ini Keluar Daripada Pipa Almonium Ini Dia Harus Melalui Jalur Yaitu Ke Jalur Kapasitor Dulu Kan Kapasitor Ini Ada Kakinya Dua Jadi Kakinya Satu Untuk Kabel Daripada Pipa Almonium Ini Ke Kapasitor Dan Kakinya Yang Satu Kita Ikat Kabel Yang Berwarna Merah Ini Juga Menuju Ke Kabel RG6 Yang Nanti Kita Ikat Pada Bagian Kabel Tembaganya Atau Kabel Tunggal Di Tengah Tengah Itu Seperti Itu Guys Setelah Saya Mengikat Semua Mur Saya Harus Ketatkan Dulu Dengan Menggunakan Obeng Atau Screwdriver Kita Ketatkan Dulu Biar Lebih Keras Ikatnya Atau Lebih Kencang Dan Ketingan Bekas Pipa Kiwisi Yang Sudah Saya Pepekan Atau Lepekan Ini Ini Adalah Bekas Pipa Dengan Lebar 2 Inch Lalu Saya Potong Saya Memanaskan Di Kompor Gas Lalu Saya Buat Lepe Atau Pepe Seperti Ini Lebih Kuat Berbanding Saya Menggunakan Bahan Plastik Lainnya Itu Agak Lembek Jadi Antena Ini Nanti Kedudukannya Enggak Stabil Tetapi Dengan Ketebalan Pipa PVC Ini Ianya Agak Tebal Apalagi Saya Pepekan Seperti Ini Saya Siram Dengan Air Maka Ini Sangat Kuat Sekali Nanti Untuk Kabel Yang Warna Merah Saya Ikat Kapasitor Tidak Mudah Pecah Atau Setiap Kabel Merah Akan Saya Sambung Seperti Itu Sebelum Nah Dan Setelah Saya Melakukan Instalasi Hasilnya Sudah Seperti Ini Lalu Saya Kembalikan Dan Sekarang Waktunya Untuk Saya Akan Ikat Kapasitor Dan Ini Saya Membutuhkan Empat Buah Kapasitor Dengan Ukuran 222 Nano Barat 2 Kilo Volt Yang Nanti Saya Akan Ikat Di Jalur Kabel Yang Berwarna Merah Sebentar Saya Akan Potong Di Bagian Sini Dengan Tujuan Saya Mengikat Kapasitor Ini Lalu Saya Potong Dulu Selang Pembalut Kabel Biar Biar Nanti Saya Memanaskan Dengan Lighter Atau Korek Api Maka Kabelnya Tidak Akan Lepas Oke Guys Jadi bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa ya Berikan subscribe, like, komen, dan share Agar ke depan Saya lebih semangat Membuat konten-konten Seperti ini Yang tentu saja Bermanfaat Buat kita semua ya Yang Benar-benar Sehobi Dengan saya Dan bagi sahabat yang benar-benar mau belajar Jangan nonton video sampai di sini saja ya Karena ada video di bagian 2 atau part 2 Maka kita nonton di part 1 Selepas itu kita lanjut ke video part 2 Maka kita akan dapat Sudah tentu kita bisa dapat Mempraktekannya sendiri di rumah Karena di sini Seperti saya katakan tadi Video ini Saya tidak mempercepat durasinya Sehingga Durasi pada video ini cukup panjang Maka saya jadikan menjadi 2 bagian Yaitu part 1 dan part 2 Jadi jangan lupa ya Nonton kelanjutan video ini Di part 2 Nah kita potong lagi Kumpulan kabel yang lainnya Yang jelas ya Itu kabel yang berwarna merah dipotong ya Warna hitam jangan dipotong Karena Warna merah ini kita akan ikat kapasitor Sedangkan warna hitamnya Tidak ada ya Yaitu direk langsung ke kabel RG6 Yang bagian serabutnya Sedangkan ini Nanti akan diikat melalui kapasitor Dan keluar dari kapasitor Menuju ke kabel RG6 Yang Tembaganya Seperti itu guys Kita akan jumpa lagi Di video part 2 Atau video bagian 2 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya